Bapak ibu, jadi mami Nah kita ada video yang perlu ditanggapi oleh om Ferry dan juga Brandon Apa sih? Kita liatin deh Sempat bilang gila, Brandon Salim akhirnya akui Ayu Ting Ting tipe idaman Woyyyy 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 Boleh gak sih pak kalau Ayu Ting Ting deket sama Brandon? Boleh gak kalau Ayu Ting Ting deket sama Brandon? Gue tuh cita-cita gue tuh punya mantu yang kayak Ayu Ting Ting sebetulnya Woyyyyyy Woyyyy Tante, gimana pendapat tante? Gila ya, gila lo bikin gue ngedrop banget Wah ngedrop, ya lo kan tiga bel Kan Brandon, jadi Brandon kan memang lagi membahas tentang apa namanya Kak Ayu Kan Kak Ayu punya anak satu ya Brandon ya Jadi, dong tadi bilang gitu tapi gue udah tau Iya maksudnya dia omongin Iya biar aja dia lupa, tapi gue udah lupa Ben, tapi gue pengen bilang kalau gue tuh orangnya konsisten Apa yang gue udah omongin tadi tetep aja sama Boleh dong Ah hahahaha Ah, ah hahahaha Haduh Brandon sering gak sih papa bilang Tuh liat dong Itu Liat dong Itu Liat Ting Ting gitu Ema yg Emang, emang enas Mesteri itu deh Liat situ deh Capa gitu dong Ah Ah Ya udah Ya pokonya kalau mama sama papa sih gimana Ayu aja Iya Kita tinggal Buda Jadi ya ma Pak Buda ya ma uito ya ma Mah Kita tinggal tentuin aja hari baiknya, ya kan Iya, tapi sebenernya gini, Brandon, kalau Brandon gak mau, papa juga mau. Eh, kenapa sih? Kalau lu kebaca sih, kebaca. Iya, gue tau lah, dari zaman gue kecil. Eh, tapi dulu kita ngapain sih kerja pakai helm-helm begitu ya. Itu akan menjadi cerita kita nanti. Kita pernah ampe-ampe begitu ya. Ampe begitu, yang paling ingap kita pakai masker ya. Kita disuruh pakai masker, kita tetap rampein guys. Ada rantai, kita beli rantai, masker, kita pakai masker. Warna-warni. Mana sekarang gak ada itu semprot-semprot tangan di sini, mana? 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 Yang lu bayar orang khusus kalau duduk lu semprot-semprotin. Mana? Dia sampai begitu ya. Dari zaman dulu kita makan gorengan pakai kantong plastik aja, kita gak mati, Oma dulu. Ya Allah, Corona dulu ya, Corona ya. Tapi dia benar loh nyemprot-nyemprot, kan satu bangku. Kan yang bawa pertama emang dia. Iya, ini. Ini memang bener-bener. Ini memang bener-bener pertama, Pak. Ini pelopor, pelopor. Ya Allah dulu atau pertama kali kena Covid ya, kayak seolah-olah tuh gue kayak abis aborsi. Satu-olah, kayak malu gitu, kayak aib banget gitu. Kalau kita mah berdua bener-bener zaman-zamannya aib. Ya kan aku ketularan camu. Ya lu dulu lah, enggak ada kagak. Eh, si Ayu, Pak. Giliran swipe kan endorse swipe-nya. Giliran swipe dia posting. Eh, giliran positif dia yang endorse posting. Sebenernya ke posting. Ke posting, tapi gak tau gak kebaca Mori ya. Gak kebaca, gak ada. Gue waktu itu emang liburan ke Mesir, gue mah. Lagu juga kasih. Eh, oke. Tanya mau brand-nit. Tanya mau brand-nit. Tapi gue sakit sendirian, kecoy, jangan dong. Gak kemarin gue sakit sendirian, ya. Lu pada ramean enak ya. Pada ramean. Ternyata brand-nit lagi suka banget, lagu belajar. Ntar lu, kayak apa sih Ayu Ting-Ting di mata kamu. Kamu sepatu kamu beda-beda ya, lucu banget sih. Kamu merantin aja. Sini yuk, gak apa-apa. Kalau di rumah gue lepas nih. Ayo, ayo deh. Udah. Udah, sayangannya berat sih. Cuman kalau ngeliat ke Hayu tuh selalu bisa berubah dengan keinginan aku setiap fase-fase yang berbeda gitu. Jadi apa yang tadi diomongin di VT sih sama. Cuman kalau sekarang tuh, gayanya tuh kekorek-korek dan emang aku lagi suka sama perempuan yang kekorek-korek. Jadi ternyata brand-nit lagi suka banget belajar bahasa. Coba kita lihat sayangannya ya. Jadi brand-nit belajar bahasa Perancis di mana? Denger-denger aja. Pake aplikasi HP. Yang dua linggo. Bisa. Oh iya, yang dua linggo. Lumayan bisa, dikit-dikit. Coba, bahasa Perancisnya makan apa? Manje. Salah. Eh bener, itu sama ya? Salah. Jadi kalau di Perancis itu kan memang ada, gak usah pake gini nih ribet. Gak usah gini aja. Perancis itu kan ada macam-macamnya, ada macam-macamnya, ada macam-macam grammar. Kalau kamu tadi baca makan apa? Manje. Salah. Salah ya? Mekong. Aku yang ini aja nih. Apa lagi dong? Apa lagi? Nyebrang. Nyebrang. Oh gak tau kalau nyebrang susah. Apa sih nyebrang? Nyebrang. Apa? Nyiblorong. Lagi dong. Mungkin bapak tau kalau bahasa Perancisnya sakit apa-apa? Seko. Kalo keluar malem-malem buta apa? Keluar malem-malem buta. Apa? Nyebrang. Nyebrang. Oh my God. Asli dia lagi nyendir gue guys. Kalau macet apa kalau macet? Macet gak ada di Perancis gak pernah macet yuk. Macet gak ada di Perancis gak pernah macet yuk. Kalau bahasa Belanda bisa gak Ibu? Baca Belanda makan apa? Apa itu? Belanda. Apa? Ethan. Ethan. Kalau bahasa Belanda minum. 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 Mitten. Drink. Drinken. Makan gak minum-minum. Kere. Kok kere? Gak ada duit. Bapak tau gak? Gak tau. Kok bukan sering ke Belanda dulu? Gak tau. Makan eaten. Minum drinken. Makan gak minum-minum kesereten. Semua bahasa bisa lho Isa. Makanya gue tuh suka banget Eropa. Bahasa ini dong Mandarin. Mandarin. Oh Mandarin Wendy. Aku gak kuasain kalau Mandarin. Buku. Buka bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris. Book. Book. Biru. Blue. Buku biru. Blue Book. Blue Book. Blue Book. Nah oke kalau lagi jalan. Lihat buku biru jatuh di air apa? Blue Book. Blue Book. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Untuk almarhum Tata Dado ya. Yang mengajarkan kita semua. Tapi masih lucu ya. Masih lucu. Yang gini-gini belajar dari Oma dulu. Reuben dulu. Aduh. Gue lagi kan. Anggirlah. Gue lagi. Berarti Brandon ini sekarang udah bisa belajar bahasa apa aja? Belajar. Perancis kayaknya udah gak valid ya. Tapi sekarang tuh lagi pengen belajar bahasa Korea. Oh sama Ayu. Ayu. Coba Ayu. Yang bener yu ini Korea. Coba dong. Ayu Korea bisa? Turki bisa lo? Enggak, gak bisa. Turki lo bisa kan? Apa Brandon mau ngomong apa? Jadi kelemahan aku tuh speaking aku bisa dikit-dikit. Tapi aku pengen listening. Coba speaking. Speaking Korea. Sagwi Go Shippo yoh. Siapa? Bener gak? Apa? Kamu cantik siapa kan? Ini. Sagwi Go Shippo yoh. Sagwi Go Shippo yoh. Sagwi Go Shippo yoh. Ya. Kamu cantik sekali gitu. Gap. Nonen no mu yeppo yoh. Oh. Apa artinya? Yang gue tau kalo kamu cantik sekali tuh nonen no mu yeppo yoh. Enggak, lo jujur sama gue. Lo kemarin di Korea ngomong gak? Ngomong? Hah? Ngomong sama driver sama apa. Ngomong? Ngomong. Orang service gue bilang. Gue kayu kalo sebulan lagi disini. Udah kayu lancar. Gue pengen sekolah tapi kata omat. Jangan deh udah nyari duit aja yang bener. Enggak lain. Lo mau ngapain ke sekolah disana ntar baru sekolah dua bulan dah. Gue brownies dulu deh gue balik lagi gitu. Lo kayak gue kemarin healing dua bulan Korea gitu. Enggak. Enggak. Enggak mau lama-lama. Lo gak jangan kelamaan di Korea. Lo kelamaan di Korea udah gak ngerti. Buka lo kemana. Udah berubah. Enggak apa-apa bang. Pas balik. Pas balik di pesawat bandara gak bisa nge-scat. Enggak apa-apa. Dia lamaan dikit tapi Korea Utara. Enggak bener gue terakhir ke Bangkok. Tapi pernah gitu lah. Gue pas mau pulang ke Bangkok gue liat gini. Dia ngeliat gini gini gue bilang. Surgery, surgery. Oh iya. Oh iya bener. Bener-bener. Tapi untung pasport gue mau habis sih. Ntar gue bikin baru. Bikin baru. Ntar bikin baru berubah lagi. Berubah lagi. Berubah lagi. Karena dipas buat apanya disini doer. Bener-bener. 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 Kan dia ngeliat gini kan. Surgery. Oh surgery. Tapi bener. Pernah beda. Bener. Waktu dari Turki ke Indonesia kan aku habis operasi hidung. Itu aja ada surat kan dari dokter. Bahwa dia habis surgery. Ada tulisan. Takutnya kan mukanya beda. Oh iya bener. Jadi dia bersurat dari dokter ya. Motonya awel. Mukanya dia. Kalau masuk ke Indonesia kan udah canggih udah pake mesin. Sekarang kan taro tut. Scen. Scen. Oke. Baik. Ini tapi kalau dari brandnya sendiri nih. Kianu. Dari Brandon. Bukan dong diri. Brandon. Tapi kalau kamu sendiri nih. Apa belajarnya mau bahasa apa lagi? Korea. Korea aja. Yuk ajarin yuk. Itu kamu kalau belajar kamu les atau kamu nonton drama atau? Terserah kayu aja. Mau ngapain mau nonton drama boleh les boleh. Mau dengerin kayu nyanyi aku korea gak? Mau. Gue apa aja yuk terserah yuk. Gue mau bisa. No yang gak bisa. Kau pernah ngajarin aku tuh. Yang lu disini. Latiin. Lagu apa? Bistanya rambut apa? Yang lu pernah. Coba. Kan pernah dulu nyanyi korea disini. Oh iya ya. Hmm. Mana dong. Ini salah satu drama tuh kita udah mau korea. Yang mana? Yang mana? E categories n educan. Pak Branden. Eh boleh nigga gitu lirik. Boleh? Apapah jodilnya lu sempetin yuk. Apa sih jodilnya gitu? Bulgogi. apa judulnya yuk Hamsa Medha itu apa sih Osnya Goblin coba Goblin 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 bukan-bukan ini nih I will go to you like the first know lu nyanyi gini sama Brandon sambil tatap-tatapan ya gue kan malu Oma iya sini sayang terus terus kebawah dulu malu tapi sini sayang terus terus dah dari yuk sini dari yuk sini bisa kacang dari sini iya 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 oh um em et em ya em em selamat menikmati selamat menikmati kalau ngeliat gini tuh udah pengen turun aja deh ya ketinggalan sekarang ada juga nih bapak dan anak yang gak kalat rompak kita panggil ini dia Willy Dozan dan Leon Dozan as karatengah noin hit Terima kasih. 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 Anak lu, anak siapa? Anak arwah. Anak lu, silahkan duduk. Silahkan duduk. Halo. Silahkan duduk. How are you? Halo. Nah, aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikel ya, silahkan. Berkarir di dunia acting, 45 tahun, Willy Dozen, udah waktunya rehat. Wah, ya om. Udah 45 tahun ya om? Ya, mungkin 45 tahun lebih ya. Saya terjun di dunia, saya terjun di dunia entertain sejak tahun 1976, berarti berapa tahun? 76 yang waktu itu jago berantem, ganteng cuman omblong ya. Aku ngelihat janteng cuman, gue ngelihat janteng cuman, gue ngelihat jantengnya, gue ngelihat jantengnya, ini karirnya. Ya, main laga kan gak semuanya dulu bisa main laga, mak. Lu gimana? Kalau tahun 80-an yang bagus ngeblow emang elu. Jadi dia 50 tahunan ya om? Ampe 50 tahun saya, dari tahun 1976. Jadi mungkin ya sudah cukup juga ya. Jadi alasan mau rehat itu karena ya udah cukup lah ya. Ya, tapi kalau peran-peran yang tidak membuat kita terlalu lemah, masih senang. Oke ya, tapi tadi kan tempat ada aktivitas bela diri itu om, masih sampai sekarang masih ada olahraga-olahraga begitu? Tiap hari, itu tiap hari. Dan saya anjurkan anak juga kan, generasi harus mengikuti ya, self defense ya, martial art. Itu harus dipertahankan. Ya kalau dia memang benar kayak gitu. Emang ngapain lu kadang-kadang? Enggak, kita maksudnya kita bisa. Ngapain kita, gak usah berapa orang? Lihat siapa yang dateng pengen kayak dia, atlet apa pengen? Lu gak ada keperibadian kan? Enggak maksudnya, kita tuh harus bisa ngebelah diri juga, mah. Bela diri, udah ternampun asistennya seru pada berantem deh. Waktu itu kan gue pernah di interview, gue kuliah, terus dia pengen kuliah. Iya kan? Emang iya pak, cuma satu yang gak dia ikutin. Yang bawa galon naik di atas gue ini dia... Di jamet, di jamet. Lu gak ikutin di jamet. Katanya waktu kecil ini Leon pernah dimarahin papa, karena gak ikut ujian taekwondo. Ya pernah digampar. Gampang apa? Pernah ditendang juga kakinya. Gampang apa? Pendidikan anak laki masih gitu kali gak? Iya. Terus akhirnya, oh gara-gara Leonnya memang gak mau atau apa? Halo, 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 halo. Halo. Ngapain lu ngomong aja medikuping? Iya. Ngaco ya udah lu ngobrol, 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 ngobrol. Matanya kesono. Dia waktu itu pengen belajarnya balet. Apa? Iya. Terus kira apa? Karena apa sih? Ya karena kadang-kadang anak malas ya, kalau itu masalah disiplin dalam latihan bela diri itu. Dari ayah saya ya memang ya. Kita keluarga memang sudah turun temurun. Wajib harus basicnya bela diri. Tapi dulu kalau ayahnya om gak main film ya? Dia cuma bela diri aja ya? Enggak, enggak. Dan waktu awalnya bela diri terus ke film juga sempat di ini gak dilarang gak sama? Ya saya ke film juga gak nyangka ya. Karena dulu awalnya kita kenal, saya kenal dengan keluarga Lenny Marlina ya. Lenny Marlina. Betul, jadi ayahnya tuh udah saya anggap ayah sendiri. Jadi dia melihat bakat saya, akhirnya titip sama Lenny Marlina untuk saya masuk di film. Ya itu Keraatau Timur ya waktu itu. Itu film pertama Keraatau Timur? Bukan, pertama pembalasan si Pitung. Nah itu sejarahnya memang ya sedikit ini ya, lucu dan bahaya gitu. Karena saya gak tau kan film, antara film dan bela diri. Nah film action, waktu itu fighting director belum ada. Belum ada ya, jadi harus bisa kontrol diri. Jadi sutradara minta saya, kamu gerakan ini ya, waktu itu fighting sama Muni Kader kan. Tau ya, aktor lawan. Senior ya. Senior, jadi dia bilang, itu kakak kamu lagi mau diperkosa sama Muni Kader, kamu coba diapain tuh. Oke. Cuma gitu aja. Itu jelasin apa om dulu om? Itu pembalasan si Pitung. Eka kemarin ditawarin. Gak ada. Apa dia? Apa dia? Ya harus suruh casting you alhamdulillah. Apa? Pembalasan si Emon. Kita kembali ke lain saat ini, kita beri bronis obrolan manis. Coba.